Ketika ada orang-orang yang mengibarkan bendera-bendera hitam Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan Itu semua kelompok bendera hitam palsu Dan mereka ini disebutkan oleh Imam Ali Hati mereka keras bagaikan baja Coba lihat kelompok-kelompok yang ikut bendera hitam itu Hati mereka keras betul Mulai dari HTI atau Hizbut Tahrir Al-Qaeda, JI, ISIS Semua kelompok-kelompok yang pakai bendera hitam itu Hati mereka kerasnya bukan main Keras bagikan baja Mereka itu rata-rata ngotot, ngetek, ngeyel, merengkel Merasa diri mereka paling benar Lalu ditambahkan Mereka tidak menepati perjanjian Dan mereka merusak kesepakatan Maksudnya apa? Dimanapun mereka berada Kerja mereka merusak perjanjian Dan kesepakatan dalam hidup berbangsa dan bernegara Makanya bisa dipastikan Semua pemakai atribut bendera hitam palsu Dimanapun mereka berada Di negara apapun mereka tumbuh dan berkembang Mereka selalu anti negara Anti pemerintah yang sah Dan hendak membubarkan negara yang ada Maka dalam konteks negara kita Mereka hendak merusak dan meruntuhkan Negara kesatuan Republik Indonesia Itu maksudnya Makanya dimanapun kelompok bendera hitam itu ada Mereka selalu merongrong kehidupan Berbangsa dan bernegara Nah artinya memang Fenomena penggunaan bendera hitam Yang muncul kembali di berbagai macam momen aksi Yang ada di tanah air ini Merupakan warning bagi kita Bahwasannya ideologi-ideologi sampalan Yang mengatasnamakan Islam Tapi untuk merongrong kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Itu masih sangat mengkhawatirkan sekali Dulu pas saya masih kafir Saya lihat bendera ini untuk pertama kalinya Bendera hitam bertuliskan kalimat putih Saya tidak tahu mananya Saya tidak tahu artinya Saya belum bersyahadat Lalu saya sampaikan pada kawan-kawan saya Andaikan saya pegang bendera ini Maka saya tidak akan takut mati Karena bendera ini Takbir Setelah saya masuk Islam Setelah saya tahu tentang syahadat Setelah saya tahu tentang bendera ini Maka saya sampaikan Bendera ini adalah bendera pemersatu kaum muslimin Takbir Orang-orang mengatakan Ini bendera HTI Kenapa? Karena mereka menakutkan kaum muslimin Bersatu dikawal kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Takbir Jemaah solat jum'ah Masjid Al-Halim Rahim Makumullah Kita Mesti merespon Kekhawatiran Nabi Sallallahu alaihi wasallam Akan kekacauan Akhir zaman Ketika umat ini Saling membinasakan Saling berperang Bahkan disebutkan dalam hadis sahih Diriwatkan oleh Imam Al-Barqani Dalam kitab sahihnya Wa'idha waqo'a alaihi musaif Lam yurfa' Ila yaumil qiyamah Apabila umatku sudah menghunus senjatanya Saling bunuh-bunuhan antar umatku Kata Nabi Saling menumpahkan darah antar umatku Saling berperang antar umatku Lam yurfa' Ila yaumil qiyamah Ini tidak akan selesai Tidak akan habis Hingga datangnya hari kiamat Inilah kekacauan Yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Dan kita sebagai umatnya Wajib untuk mewaspadainya Agar kita tidak menjadi bagian dari pengacau tersebut Bahkan sekarang ramai sekali Orang-orang mengibarkan bendera hitam Padahal jamaah jum'ah rahimah kumullah Bendera hitam itu adalah bendera hitam palsu Siapapun yang mengibarkan bendera hitam Maka itu pengacau Karena bendera hitam hanya sah dikibarkan Sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi Jadi selama Imam Mahdi belum muncul Semua orang yang mengusung bendera hitam Itu bendera hitam palsu Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali Apabila kalian semua sudah melihat Banyak sekali bendera hitam dikibarkan Oleh kelompok-kelompok tertentu Kaum-kaum tertentu Apapun namanya Walaupun mereka semua mengatasnamakan agama Walaupun mereka semua mengatasnamakan Jihad fi sabirillah Falzamul arda Walla tu하�riku aidiakum Walla arjulakum Tetaplah di bumi kalian masing-masing Tetaplah di negeri kalian masing-masing Jangan ikut-ikutan dengan mereka Karena mereka adalah kepalsuan Karena mereka adalah kekacauan Walla tu하�riku aidiakum Walla arjulakum Jangan kalian gerakkan tangan kalian Jangan kalian gerakkan kaki kalian Artinya Jangan ikut-ikutan dengan mereka semua Ciri-ciri mereka itu kata Imam Ali Mereka adalah kaum yang bodoh Makanya jamaah jum'ah Kelompok bendera hitam Tidak ada satupun ulama di tengah-tengah mereka Apapun namanya Termasuk ISIS Atau kelompok-kelompok bersenjata yang mengangkat bendera hitam Tidak ada ulama yang bergabung dengan mereka Justru mereka membunuh para ulama yang menyuruhkan kepada persatuan Kemudian dikatakan bahwasanya Kulubuhum Kazuburil Hadid Hati mereka keras-keras Saking kerasnya hati mereka Mereka akan mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka Mereka akan menghalalkan darah saudara muslimnya sendiri Yang mereka anggap tidak sekelompok dengan mereka Saking kerasnya hati mereka Maka mustahil ulama-ulama bergabung dengan mereka semua Bahkan dikatakan Mereka tidak menepati janji Dan mereka semua suka merusak kesepakatan Jemaah Jum'ah Rahimahkumullah Ada dua ciri utama Kelompok yang suka menumpahkan darah Yang mesti kita hidari Yang pertama Mereka merusak kesepakatan kaum muslimin Mereka melanggar kesepakatan Mereka menghalalkan darah Yang beda kelompok dengan mereka Yang beda partai dengan mereka Yang beda perjuangan dengan mereka Ini ciri yang pertama Ciri yang kedua Mufarikun niljawah Mereka suka merusak negeri mereka sendiri Makanya Nabi memberikan satu ancaman Beliau bersabda Barang siapa yang berjuang Barang siapa yang mengaku berjihad Tapi jihadnya Melepaskan dirinya dari ketaatan kepada al-jamaah Pemerintah yang sah Fa'innahu yamud Mata mi tatan jahiliyah Sesungguhnya dia mati Mi tatan jahiliyah Maka matinya adalah Mati jahiliyah Sekali lagi khutib ulangi Barang siapa yang mengatasnamakan agama Untuk melawan pemerintah yang sah Maka dia mati Matinya dalam keadaan mati jahiliyah Jamaah Jum'ah Rahimahkumullah Seandainya kita bingung sekali Untuk memilih berpihak di kelompok yang mana Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi Terutama di timur tengah Irak kacau Suriah kacau Afganistan kacau Yemen kacau Libya kacau dan lain sebagainya Seandainya kita bingung Ingin berpihak kepada pihak yang mana Maka yang selamat Pilihlah dua hal Satu Ikutilah para ulama Yang menyerukan persatuan Uhwah Islamiyah Dan yang kedua Ikutlah ulama-ulama yang menjaga negaranya masing-masing Jangan ikut yang memprovokasi untuk melawan negaranya masing-masing Dikarenakan Tindakan munkar Termasuk buhut Ketika kita memprovokasi Untuk melawan negara masing-masing Kesimpulannya Jamaah Jum'ah Rahimahkumullah Di tengah kekacauan akhir zaman ini Jangan mudah tertipu Dengan gira Semangat beragama yang salah Dan kesimpulan yang kedua Mari kita jaga negeri kita sendiri Jangan mau ikut-ikutan kelompok-kelompok Yang dengan segala macam judulnya Ingin memerangi negaranya sendiri Dikarenakan sifat pengacau itu Kata Nabi Mereka tidak pernah menepati kesepakatan Tidak pernah menepati janji Dan tidak pernah menjaga persatuan Terima kasih telah menonton!